hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Raja Nirvana family and friend teman-teman kali ini aku mau berbagi resep olahan kangkung kesukaan orang hongkong teman-teman nah ini ada kangkung yang sudah saya bersihkan kangkung yang batangnya putih teman-teman ya terus bumbunya ada bawang merah bawang putih dan cabai untuk cabainya ini bisa digantikan cabai merah besar kalau tidak suka pedas ya atau diskip juga bisa kalau mau lebih pedas bisa ditambahkan dan ini tahu fermentasinya atau bisa juga dipanggil tahu busuk teman-teman ya karena baunya juga agak menyengat-nyengat gitu tapi enak gitu loh nah seperti ini dalamnya ya satu kotak kecil-kecil seperti ini ini asin ya asin banget jadi disini nanti tidak usah ditambahkan garam sekarang kita potong-potong dulu untuk gumbunya saya cukup menggunakan satu putir bawang merah dua siung bawang putih dan cabai rawit ini kita potong-potong semuanya untuk bawang merah dan bawang putihnya kita jenjang kasar sebelum lanjutkan videonya untuk teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini jangan lupa like subscribe dan komen tekan juga tombol loncengnya biar mendapatkan notif saat saya upload video terbaru terima kasih yang sudah suka saya ucapkan terima kasih banyak-banyak semoga dilancarkan reseginya dilancarkan semua usahanya dan selalu dalam lindungan Allah SWT amin amin nah cukup seperti ini saja untuk tingkat kehalusan bawang merah bawang putihnya temen-temen ya untuk cabainya ini kita potong-potong sesuai selera seperti ini ya ini kalau ada rasa pedas-pedasnya sedikit seperti ini enak banget karena kesukaan majikan ku juga tidak ada rasa pedas-pedasnya seperti ini tapi tidak berarti pedas banget kayak gitu juga enggak temen-temen untuk cabainya jangan disatukan dengan bawang merah bawang putih temen-temen Nah sekarang kita ambil beberapa kotak untuk tahu busuknya atau tahu fermentasinya ini sesuaikan dengan seberapa banyak kangkung yang temen-temen masak ya ini saya satu ikat kangkung bukan ukuran besar ya ikatannya itu temen-temen sedang bisa ambil tiga setengah untuk tahunya kalau motong tahunya itu besar kecilnya enggak mesti ya jadi di kira-kira saja karena kalau terlalu banyak juga nanti akan asin banget selanjutnya kita tambahkan masako ayam dan gula setelah itu kita hancurkan seperti ini kita lumatkan untuk kangkungnya saya biasanya kalau masak seperti ini biar tidak terlalu banyak keluar air nantinya temen-temen saya nyucinya itu masih di batang seperti yang bagian bawahnya dibuang dipotong dibuang seperti itu seperti di siang yang enggak bagus baru kita cuci biar nanti batangnya itu kita bisa naruhnya di bawah tidak tercampur seperti itu temen-temen maksud saya itu ya sekarang persiapan sudah selesai kita panaskan wajan kita tambahkan minyak secukupnya kita tumis dulu bawang merah bawang butihnya sampai harum setelah harum kita potong dulu kangkungnya jadi kalau sudah bersih itu seperti ini jadi posisi batangnya itu nanti bisa ditaruh di bawah seperti ini temen-temen itulah tujuan saya kalau dicuci masih di apa masih panjang-panjang seperti itu waktu mau masukin baru kita potong nah maaf banget waktu memasukkannya tadi itu juga terikot temen-temen setelah bawang putihnya harum kita masukkan kita masukkan tahu busuk yang sudah kita lumayan tadi dengan cabainya sekalian kita tutup selama dua menit telah dibuka hasilnya seperti ini kita cukup aduk-aduk nah seperti ini tidak keluar terlalu banyak air jadi untuk tahu fermentasinya itu bisa melekat di maksudnya kental kayak gitu kental melekat di kangkung meresap di kangkungnya seperti itu kalau tidak terlalu banyak air dan rasanya lebih mantap lebih enak nah seperti ini kalau sudah seperti ini bisa dikoreksi rasa kalau kurang manis bisa ditambahkan gula sedikit kalau sudah cukup langsung saja dimatikan api kompornya dan sekarang sudah siap untuk disajikan ingat nutupnya itu cuma dua menit saja satu atau dua menit ya teman-teman biar tidak terlalu lembek terima kasih semoga resep simpel ini bisa bermanfaat bisa menambah koleksi resep masakan harian di tengah keluarga teman-teman semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video keep healthy happy semangat terus untuk berkarya semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan kesuksesan dan kelancaran rezekinya amin amin ya rabbal alamin selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati